Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama desa official di rumah makan pondok kita rupanya saya salah sebutkan ini ketatuan-kawan dasar cyber juga penonton nih banyak lintas tengah ya dari jama saya nih itu dari Sumatera Barat jadi bus ls-nopin 264 yang menuju kota Medan boleh siap-siap menunggalkan menggunakan pondok kita jadi kita pagi ini masih berkesempatan karena jarang-jarang kawan kita berada di sini jadi kita update sebanyak dari sentas jenani dan juga bus ls-nopin 318 juga sudah menunggalkan nomor satu kita dan juga masaya jatuh aja rumah yang berlumat makanya sudah dilamak untuk dibuat kayaknya nih kompo ini yang satu lintas tengah yang satu lagi mungkin lintas timun selamat menonton! selamat menikmati! selamat menikmati kamu ini teman-teman push LS nopin 350 dari Kota Medan tujuan Surabaya malam baru nyampe di rumah Mekan Pondok kita nikah kayaknya nih bus sudah yang ke-15 atau 12-an gitu lah kan untuk dari tadi malam sampai pagi ini ikan-kan bus LS nopin 03 dari Medan tujuan Bogor berada di rumah makan jadi kayaknya beliau enggak singgah gangguan jadi pokor nih lanjut terus hai 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 ikan-kani bus LS nopin 350 nih dari Medan menuju Kota Malang Jadi pagi ini baru Satu bus ini yang mengisi setelah Perangkatan dari Bus LS318 Dari Ganggan Jadi Ganggan pada pagi ini Tepat di jam Tengah 9 pagi Bus RS350 Tujuan Surabaya Malang Mulai meninggalkan rumah makan pendok kita Di Damaskaya Jadi ini adalah trip Di Damaskaya Kota Malang Kota Malang Kota Malang kawan-kawan setelah kekosongan rumah makan penduk kita nih sekitar dua jaman ini baru baru masuk lagi kawan-kawan obus PT Putra Simas atau Putra Sima atas tempat jadi kutus PT Putra Simas ini juga mempunyai nopin ini nopin 52 gampang yang tadi malam tuh ada juga Snya tapi kita enggak selalu memperhatikan nopinnya kamu hai 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 ini biasanya ini bus PT Putra Simas ini sasisnya Mercedes-Benz berapa ya bagikan kawan-kawan yang tahu silahkan komentar di kolom komentar dan ini karuseri apa gitu misalnya saya juga belum paham nih tentang karuseri ini dan masih biasanya nih 1625 atau 1626 gitu Hai jadi kawan-kawan nih juga bus PT Putra Simas nih adalah nih trip langka dia dengan kawan-kawan mungkin cuman satu-satunya nih yang dari Medan langsung ke Bengkulu bagi kawan-kawan masih ada yang tahu yang dari rute Medan Bengkulu bus apa aja silahkan juga komen di kolom komentar karena menurut saya cuman untuk kalau untuk rute Medan tuh cuman bus petis putra Simas nih baru yang saya tahu gantuan kalau dari kamp baru banyak seperti putra kawan-kawan Indonesia dan pewesan juga dari pewesan juga dari pewesan baru tujuan Bengkulu juga sebaliknya gantuan Hai jadi pas jam 11 siang ini bus putra Simas hingga di rumah makan kondok kita di Kabupaten tempat yang nama saya gangguan jadi nih tengok di mesin ini masih suaranya sekarang ini gangguan ternyata bus peti putra Simas juga memiliki nopin atau nomor pintu jadi rutinnya nih rute apa yang jarang ada gantuan mungkin beliau inilah perintis untuk saat sekarang ini dari Medan tujuan Bengkulu Hai nih jadi Oh memakai tameng juga kali lagi bagikan kawan yang tahu nih bus yang dari Medan tujuan Bengkulu bus apa aja silahkan dan komen di kolom komentar karena setahu saya baru ini bus yang dari Medan yang langsung ke Bengkulu kawan-kawan ini nopin 52 yang singgah di rumah makan pondok kita jadi selama di sini dari malam dua dengan ini bus yang berhenti di sini dari bus POPT Putra Simas ini gangguan di sini dan Bengkulu Hai ini jarang teresports juga sebetulnya apalagi dengan rute dan Bengkulu apa Hai masih baru gitu karena saya pun dilintas tinggal ini baru dari tadi malam juga baru makanya saya bingung juga nih jalan-jalan di rutinnya tuh biar bukan baru Oh teluk kuantan atau mutar bukit tinggi enggak mungkin kayaknya ya atau memang ya kalau lintas dari pasaman simponnya enggak mungkin berarti ini beliau ini dari kam baru teluk kuantan terus ke sini nanti ke Bengkulu kawan-kawan lewati morabungu lubuk linggau curup kepayang dan langsung ke terakhir di provinsi mungkulu Hai ikan kawan tetap dan terus saksikan update saya langsung dari rumah makan pondok kita nih kan kawan hai 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 hai